Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto konten kreator Bung Tommy Channel nah pada kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang sepak bola yaitu piala AFF 2022 nah pada pertandingan terakhir kemarin pertandingan ketiga di grup A Indonesia ditahan imbang oleh Thailand di kandang dari Indonesia yaitu Stadion Gelora Bung Karno ditahan imbang dengan skor 1-1 nah dilihat dari segi permainan memang Indonesia mengalami peningkatan dan bahkan meskipun Thailand mendominasi penguasaan bola namun dari segi tendangan maupun tendangan kegawang Indonesia dengan Thailand berimbang jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan di tahun-tahun sebelumnya Indonesia melawan Thailand meskipun Thailand itu bermain tandang atau bermain di kandang Indonesia Indonesia tidak bisa berbuat banyak dan Thailand selalu mendominasi dan bahkan Indonesia selalu mengalami kekalahan dan bermain dan bermain tidak cukup baik namun pada saat ini pertandingan kemarin pertandingan lawan Thailand kemarin Indonesia cukup bermain bagus nah dari segi penguasaan bola memang Indonesia kalah dari Thailand karena Thailand memang dikenal di Asia Tenggara karena tim sepak bolanya bermain possession nah namun dari segi efektivitas tendangan kegawang maupun melakukan tendangan Indonesia dengan Thailand mengalami keseimbangan nah namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh tim nasional Indonesia yaitu lagi-lagi masalah finishing seperti yang telah kita ketahui bahwa Witan Sulaiman pada babak pertama mempunyai peluang emas bahkan sudah melewati keeper dan hanya berhadapan dengan gawang yang kosong saja namun lagi-lagi Witan Sulaiman tidak bisa menyelesaikan peluang itu menjadi goal nah itulah yang harus dievaluasi dari pertandingan pertama melawan Kamboja sampai pertandingan ketiga melawan Thailand kemarin nah selain masalah finishing yaitu adalah masalah individualisme dari masing-masing pemain dan banyak yang bermain cukup individualis dan tidak bermain secara tim dan sebut saja Egy Maulana Fikri yang mana terlalu banyak menahan bola dan juga Sadun Ramdhani yang bermain di babak kedua juga terlalu lama menahan bola sehingga serangan yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia itu tidak terlalu efektif dan tidak bisa menciptakan peluang mau bahkan bisa mencetak goal nah itulah yang harus benar-benar diperhatikan oleh tim nasional Indonesia nah memang dari segi determinasi atau dari segi perjuangan memang Indonesia mengalami peningkatan karena dalam 90 menit sepanjang pertandingan itu Indonesia selalu melakukan pressing-pressing ketat dan memberikan tekanan kepada Thailand sehingga Thailand tidak bisa melakukan tendangan-tendangan yang membahayakan gawang dari Nadio dari Indonesia yang dikawal oleh Nadio nah itulah yang menjadi perkembangan sepak bola Indonesia sehingga Indonesia sulit melakukan dan menghasilkan beberapa peluang-peluang yang nantinya akan dikonversikan menjadi goal nah pada pertandingan ini Indonesia diunggulkan dengan adanya penalti di awal babak kedua yang mana pada saat itu Mark Locke melakukan bola panjang ke sebelah kanan yang mana diterima oleh Asnawi Mangku Alam dan lalu Asnawi melakukan dribbling melakukan tusukan ke dalam kota penalti melakukan tendangan dengan kaki kiri dan diblock oleh pemain Thailand namun diblock dengan menggunakan tangan akhirnya bisa mencetak peluang untuk mendapatkan penalti nah lalu disini Mark Locke diberi kesempatan untuk melakukan tendangan penalti dan akhirnya bisa mencetak goal nah dengan skor 1-0 itu Indonesia semakin gencar melakukan serangan dan melakukan beberapa pergantian pemain yang tipenya lebih menyerang seperti Ricky Kambua ya dimasukkan ada Sadil Ramdhani dan ada juga M. Raffli namun dari banyaknya pergantian pemain itu belum menghasilkan goal dan bahkan Indonesia mempunyai peluang kembali yaitu dengan di kartu merahnya pemain Thailand yang mengganjal Sadil Ramdhani nah namun dengan keunggulan pemain ini justru Indonesia yang malah ditekan oleh Thailand dengan bermain unggul pemain dan Thailand dengan 10 pemain justru Thailand yang bisa menguasai pertandingan dan sungguh aneh sekali karena Indonesia unggul pemain tidak bisa memaksimalkan keunggulan pemain ini justru Indonesia yang tertekan dan seperti yang telah kita ketahui di berbagai media ya Thailand mengatakan bahwa pada pertandingan melawan Indonesia yang disaksikan 50 ribu penonton itu memang Thailand mengakui kalau merasa ditekan karena adanya dukungan supporter itu namun justru pada saat Thailand mendapatkan kartu merah dan Indonesia unggul 11 pemain justru Thailand yang menekan Indonesia dan Indonesia terlihat sangat tertekan dan memang pada saat itu pada saat diwawancarai klok mengatakan bahwa pemain-pemain sudah cukup merasakan kelelahan karena intensitas yang cukup tinggi melawan Thailand dan sehingga pada menit menit ke 80-an Asnawi yang mana membantu Indonesia mendapatkan satu goal dengan akselerasinya sehingga terjadi handsball justru pada menit ke-80 ini Asnawi melakukan kesalahan yang cukup mendasar dan juga fatal yaitu dengan melakukan passing yang terlalu pelan sehingga tidak bisa diterima oleh Fahruddin yang mana pemain Thailand melakukan akselerasi ke tengah kotak penalti di luar kotak penalti dan ditendam oleh pemain Thailand mengenai kaki dari Kambuya yang melakukan blocking dan posisi Nadia pada saat itu terlalu maju dan akhirnya kebobolan nah itulah yang sangat disayangkan oleh supporter Indonesia bahwa Indonesia yang seharusnya sudah unggul 1-0 dan juga unggul pemain karena pemain Thailand di kartu merah namun tidak bisa mempertahankan keunggulannya sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1 nah inilah yang menjadi evaluasi diantaranya adalah masalah konsentrasi dan fokus pemain di akhir-akhir babak kedua yang mana selalu buyar dan selalu kecolongan dan inilah yang banyak sekali menjadi penyebab Indonesia gagal mendapatkan kemenangan nah hal inilah yang harus benar-benar dievaluasi karena pada hari ini Indonesia akan bertandang ke Filipina yang mana ini adalah pertandingan hidup dan mati apabila ingin lolos ke babak semifinal nah jika Indonesia menang melawan Filipina maka akan mempermudah Indonesia untuk lolos ke semifinal baik sebagai juara grup maupun runner up dan jika ingin menjadi juara grup maka Indonesia harus menang sebanyak mungkin dari Filipina agar selisih gol dari Thailand bisa dikejar oleh Indonesia nah namun ketika Indonesia kalah pada pertandingan melawan Filipina ini maka harus menunggu pertandingan antara Thailand melawan Kamboja yang mana Kamboja harus menang tentunya melawan maaf Thailand harus menang tentunya lawan Kamboja agar poin dari Indonesia tidak dikejar oleh Kamboja nah namun belajar dari turnamen sebelumnya Indonesia tidak perlu mengandalkan dari negara lain hasil pertandingan dari negara lain tapi harus percaya dengan kemampuan dirinya sendiri dan Indonesia disini harus menang harga mati harus menang melawan Filipina nah agar bisa lolos ke final dan pada konferensi pers yang lalu Sintayong berjanji bahwa Indonesia akan menang dan akan mencetak banyak gol nah namun jika dilihat dari pada pertandingan nanti adalah bermain di kandang Filipina dan tentu pastinya Filipina akan dihadiri oleh banyak penonton yang mana akan memberikan tekanan kepada tim nasional Indonesia sehingga Filipina nantinya akan bermain bagus dan bisa saja hasil berkata lain nah namun kita sebagai supporter Indonesia harus optimis agar Indonesia bisa menang melawan Filipina dan kita berharap juga Indonesia bisa meraih juara di piala AFF 2022 ini karena memang sudah 6 kali kita menjadi runner up namun hasilnya tidak bisa maksimal nah untuk nanti di semifinal siapakah lawan Indonesia baik itu Vietnam Thailand maupun negara lainnya Indonesia harus bisa percaya diri dan tidak melihat siapa lawannya dan siapapun lawannya harus dihatapi dengan maksimal agar Indonesia bisa memperoleh kemenangan dan bisa mencapai final dan akhirnya menjadi juara nah jika diprediksi siapa pemain-pemain yang akan bermain pada pertandingan Indonesia melawan Filipina nanti dan kemungkinan Sintayong akan merombak beberapa pemain dan mungkin pemain-pemain yang belum bermain pada saat melawan Thailand akan dimainkan dan mungkin di sektor keeper Muhammad Riandi akan coba dimainkan karena memang belum pernah bermain di piala AFF dan di level club Persisolo Muhammad Riandi cukup bermain dengan bagus dan banyak penyelamatan penyelamatan yang dilakukan oleh Muhammad Riandi dan dari segi pertahanan memang Jordi Ahmad infonya adalah mengalami akumulasi kartu dan tidak bisa bermain dan mungkin akan dimainkan adalah Hensamuyama dan juga Rizki Ridho dan mungkin bisa saja Fahrudin diistirahatkan dan dari sektor sebelah kiri bisa saja Edo Febri yang dimainkan dan Arhan dicadangkan jika nanti lolos maka tenaga Arhan cukup dibutuhkan dan sebelah kanan kemungkinan Asnawi masih dimainkan karena bertindak sebagai kapten tim kesebelasan dan di sektor tengah ada Riki Kambuaya dan Rahmat Irianto yang mungkin juga dimainkan dan ada Marcelino yang mana sebagai gelandang serang akan dimainkan nah di depan ini kemungkinan Spaso dan Sananta juga akan dimainkan dan ada juga Witan Sulaiman yang mana akan dimainkan oleh Sintayong nah namun nanti bagaimana strategi dan formasi apa yang digunakan oleh Sintayong juga tidak bisa ditebak dan mungkin nanti akan dilihat pada saat pertandingan nah itulah semua yang kita harapkan bahwa Indonesia bisa menang dan mungkin banyak kendala seperti ada pemain yang akumulasi Jordi Amat akumulasi kartu tidak bisa bermain dan mungkin ada pemain yang kurang maksimal bermainnya dan dari segi lapangan juga di Filipina yang digunakan adalah rumput sintetis yang mana aliran bola memang jauh berbeda dengan rumput biasa nah semoga ini bisa ditangani atau bisa dilewati oleh Indonesia sehingga Indonesia bisa bermain dengan maksimal dan bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina ya mungkin begitu saja video dari saya saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel dan kita berdoa semua agar Indonesia bisa menjadi juara pada PLFF tahun 2022 ini oke saya pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah